Intro Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selamat malam Saya ingin melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan Mungkin nggak buka kamera, tapi bisa melambaikan tangan Salam, semua puji Tuhan kita ada di minggu pertama di bulan Oktober Semua karena kasih karunia Tuhan Selamat datang Coach Harianto Kandani, thank you Sudah balik lagi bersama kita, luar biasa seorang coach yang luar biasa Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingin menyambut Baik Bapak Ibu yang ada di Zoom ataupun yang ada di Youtube Selamat datang kembali di Extra Puding edisi 2 Oktober 2022 Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan kedua dari Berber Yang berarti kita akan makin dekat dengan tiba di akhir tahun Ataupun tiba di bulan Desember Tema kita malam ini adalah The Art of Communication Skill Dan saya yakin dan percaya dari Coach Harianto Kandani Kita akan belajar banyak hal mengenai bagaimana kita bisa Menggunakan keahlian berkomunikasi dengan baik Saya yakin ini akan menjadi berkat bagi kita semua Mari sebelum kita mulai acara kita, kita masuk di dalam doa Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang luar biasa Yang selalu Tuhan lakukan dalam setiap langkah hidup kami Hari demi hari, tantangan demi tantangan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anakmu Malam ini Tuhan, sebelum kami menutup hari yang kudus Hari yang dikhususkan untuk kami datang beribadah pada Tuhan Kami rindu di dalam acara Extra Puding Kami diisi kembali untuk satu soft skill yang luar biasa The Art of Communication Skill Kami berdoa menyerahkan Pak Haryanto Kandani Biar engkau memberkati hambamu, mengurapi hambamu Dan biar yang disampaikan itu menjadi berkat Bagi semua yang hadir di Zoom dan di Youtube Bahkan nanti di pemutaran ulan di Youtube Berkali-kali bahkan beribu orang Akan diberkati oleh penyampaian firman oleh hambamu Terima kasih Kami menyerahkan acara Extra Puding kami Dari awal hingga akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Baik Tanpa membuang waktu Saya rasa kita semua sudah mengenal Coach Haryanto Kandani Thank you Coach Udah balik kembali sama kita Saya langsung saja serahkan kepada Coach Haryanto Silahkan Selamat malam Terima kasih Pak Johnny Terima kasih teman-teman semua Bapak Ibu yang saya hormati Yang saya cintai Di dalam Tuhan Yesus Senang sekali bisa dipercaya untuk berbagi lagi di Extra Puding ini Dari GBI City Tower Dan dimanapun Anda berada Baik yang lewat Zoom atau Youtube Maupun nanti yang mengikuti secara recording Saya berharap ini bisa menjadi manfaat buat kita semuanya Saya juga mengundang Bapak Ibu Kalau tidak ada halangan Bisa nyalakan videonya Biar kita terasa lebih akrab Lebih dekat Dengan suasana yang ada Kita bisa belajar bersama-sama Dan ini akan menjadi sebuah skill Untuk Anda bisa mengembangkan kemampuan Anda Di dalam berkomunikasi Oke Minimal saya juga berharap teman-teman bisa aktif di kolom chat Kalau Anda sudah hadir dan sudah siap belajar Boleh ketik sesuatu di kolom chat mungkin Kata siap, kata yes, kata amin, haleluya, mantap Ayo kita hidupkan dulu di kolom chat semangatnya Jadi saya tahu bahwa rekan-rekan sudah hadir Terima kasih Bu Kartini yang sudah siap Pak Joni siap Pak David siap Bustela siap Ada Christy siap Mantap katanya Marci Siap Handi dan Elina amin Emi Sidabutar siap kok Oke Jadi terasa hidup ya Ada Santi sudah siap Jadi kalau sudah siap Berarti juga saya sudah siap Untuk membahas The Art of Communication Yaitu sebuah seni berkomunikasi Nah yang menarik disini adalah Kemampuan Saya dan saudara berkomunikasi dengan orang lain Akan sangat menentukan keberhasilan dalam kehidupan kita Saya yakin kita semua berharap menjadi orang-orang yang berhasil Baik di keluarga, di bisnis, di pekerjaan, dalam aspek kehidupan, di pelayanan Oleh karena itu kita perlu menguasai ilmu komunikasi Kenapa demikian? Karena hidup ini tidak lepas dengan komunikasi Tentu Anda setuju Ya kita berkomunikasi dengan mertua, menantu, anak, orang tua, guru, teman, pacar, sahabat Kita berkomunikasi dengan gembala, dengan jemaat, dengan rekan pelayanan Kita berkomunikasi dengan klien, dengan customer, dengan nasabah Bayangin hidup kita selalu berkomunikasi Bahkan medianya macam-macam Bisa lewat WA, telepon, ketemu langsung, tatap muka Bisa lewat Zoom, bisa lewat social media Hidup ini penuh dengan komunikasi Bahkan kita diam pun, itu bisa mengkomunikasikan sesuatu Bahkan kita berkomunikasi di mana saja Ayo, di sekolah, anak-anak berkomunikasi Di keluarga, di bank, di mana lagi, di pasar Di mal, di kantor, di bisnis, di toko, di gereja Wow, hidup ini selalu berkomunikasi Nah, yang menarik adalah komunikasi punya dampak besar Setuju ya? Kalau dalam hubungan, dalam keluarga, komunikasinya buruk Terjadi pertengkaran terus Banyak keluarga dan hubungan rusak karena komunikasi yang tidak baik Antara suami dan istri Antara anak dan orang tua Menantu dan mertua Dampaknya juga bisa dalam keuangan kita Bisa juga dampaknya di dalam kesehatan Coba bayangin ya Setiap hari kita komunikasi begini Aduh, pusing, pusing Mampus, mampus, hancur, hancur Stress nih gue Mati nih Kalau ngomongnya begitu terus Rusak kesehatan kita Karena kata-kata itu ada kuasanya Kata-kata itu ada doanya Jangan suka lima N Ngelu, ngedumel, ngeoceng, ngeyel, ngegosip Tidak membawa kebaikan dalam hidup kita Oke? Jadi Kesehatan bisa terganggu karena Kata-kata Tetapi juga dalam bisnis Kita bisa menangkan negosiasi Kita bisa nge-lobby Kita bisa deal bisnis Karena komunikasi yang baik Makanya ada subjek Business communication Tetapi yang menarik Ini yang paling sering saya bagikan Di berbagai perusahaan-perusahaan adalah Communication for selling Wow Kalau Anda bisa berkomunikasi dengan baik Anda bisa presentasi produk Anda bisa closing the deal Orang asuransi Network marketing Sales Orang-orang penjualan Penjualan Anda kan hebat Kalau Anda bisa berkomunikasi dengan baik Tapi tentu saya nggak bisa fokuskan ke sini ya Ini ada modulnya khusus sendiri Bagaimana negosiasi Bagaimana prospek orang Bagaimana bisa rekrut orang Bagaimana closing Bagaimana handling objection Itu ada lagi topiknya Dan itu paling sering saya lakukan Untuk teman-teman sales dan marketing Di berbagai perusahaan-perusahaan yang bergerak Di bidang penjualan Dan komunikasi itu sebenarnya Ada yang sehari-hari Ada yang di depan umum Kalau depan umum itu namanya public speaking Presentation skill Nah Jadi bahkan kami itu tiap bulan Ada kan public speaking training Tapi itu versinya dua hari Nggak cukup Cuma satu jam Kenapa? Karena harus praktek Oke By the way Bapak-Ibu siapa yang kalau bicara Di depan umum Suka grogi Takut Malu Tidak Tidak pede Suka blank Disuruh kesaksian Disuruh Pimpin doa Disuruh Presentasi Disuruh Sharing Itu perlu dilatih Dulu juga saya seperti itu Takut Malu Tidak pede Tapi ternyata bisa dikembangkan Nah inilah yang saya mau katakan bahwa Komunikasi Seperti sebuah seni Bisa dikembangkan Bisa dilatih Bisa diperbaiki Bisa ditingkatkan Bisa diasah Bisa dimaksimalkan Nah Makanya kita mau belajar ya Jadi menarik Kalau Anda berkata Coach Aku komunikasinya Tidak bagus Bisa dilatih Bisa diperbaiki Bisa diasah Bisa dimaksimalkan Bisa ditingkatkan Are you ready? Teman-teman siap belajar? Oke Kasih lambayan tangan dulu Walaupun saya tidak lihat Atau Anda boleh ketik di kolom chat Yes, yes, yes Ready Kita lihat ya Di sini Penyebab hancurnya Suatu hubungan Pernikahan Persahabatan Organisasi Bisnis bisa pecah Partnership bisa bubar Diakibatkan Kegagalan Berkomunikasi Mengapa Komunikasi penting sekali Dalam hidup? Oleh karena itu Kita perlu tahu bahwa Inilah Hal-hal yang Mempengaruhi komunikasi Contoh Orang Kalau lagi Tidak mood Diajak ngomong Dengan orang Yang lagi mood Itu beda Saya kadang-kadang Ngomong sama anak saya Kasih nasehat Sama anak saya Dia lagi capek Tidak mood Jadinya apa? Kesel Terima nasehat saya Kenapa? Karena moodnya Tidak lagi tidak enak Tapi kadang-kadang Nasehat yang sama Dia lagi senang Lagi happy Dia bisa terima loh Makanya Ibu-ibu Bapak-bapak Kalau bicara sama istrimu Bicara sama suamimu Lihat moodnya Itu penting Atau Kalau mood kita Lagi jelek Lebih baik Jangan banyak ngomong Kalau mood kita Lagi jelek Kadang-kadang Ngomongan kita Nyakitin Kita ngomong Kelepasan Orang lain Kerasukan Karena kita Ngomongnya kasar Kadang-kadangnya Sinis Sarkastik Saya juga Seperti itu Kalau mood lagi Tidak enak Kadang-kadang Ngomongan saya Ketus Tapi Persepsi juga Mempengaruhi Sebuah komunikasi Contoh Orang marketing Bicara sama orang finance Ini kadang-kadang Suka gak nyambung Kenapa Orang finance Berpikir bagaimana Supaya uang itu Bisa ditahan keluar Sedangkan orang marketing Merasa Omset itu Dia bikin masuk Kadang-kadang beda Cara pandang Wanita Dengan pria Kadang-kadang komunikasinya Suka beda Karena cara pandang Wanita dengan pria Beda persepsi Jadi kita perlu Membangun persepsi Menyamakan persepsi Atasan dengan bawahan Anak dan orang tua Itu kadang-kadang Beda persepsi Persepsi seorang Pastor Seorang gembala Dengan seorang jemaat Itu bisa beda Apalagi yang mempengaruhi Lawan bicara kita Seperti apa Ya Itu mempengaruhi Komunikasi Dan terutama adalah Level pendidikannya Level pendidikannya ya Artinya Kalau kita berkomunikasi Kalau kita mau jadi Komunikator yang baik Lebih baik berbicara Bahasa Yang mudah dimengerti Pembicara yang baik Hal yang rumit Mudah disederhanakan Jangan hal yang Sederhana Dibuat rumit Ya Bahkan kalau Anda berbicara Percuma kelihatan keren Tapi orang gak paham Contoh ya Contoh Misalnya saya bawakan Sesi malam ini Bapak Ibu Jika Anda Ingin punya komunikasi Yang baik Secara holistik Anda harus memperhatikan Pertimbangkan secara Komprehensif Hal-hal yang memang Akan diimplementasikan Atau diaktualisasikan Di dalam Kehidupan ini Baik secara natural Maupun non-natural Memang kita lihat Ada hal-hal yang organik Dan non-organik Ketika kita berkomunikasi Dan itu kita akan Lakukan di dalam Panduan silabus berikut ini Waduh Ngomong apa sih coach Ya Keren Keren Bahasanya Tapi percuma Saya lihat Ada orang Bahasanya ketinggian Ya Percuma Anda keren Tapi Anda Tidak masuk Ke level pendidikan orang Jadi saya ini Kalau berbicara Saya harus masuk Ke level pendidikan orang Kalau saya tahu Mungkin level pendidikannya Misalnya gak terlalu tinggi Atau saya bicara Sama buru pabrik Atau saya bicara Mungkin di desa Saya mungkin gak kasih Contoh Starbucks Saya gak kasih contoh Mobil Tesla Saya gak kasih contoh Elon Musk Saya kasih contoh Yang sederhana Tapi kalau saya bicara Di banking Saya harus Samakan Kalau saya bicara Sama orang banking Saya akan pakai istilah Mortgage Landing Funding Padahal itu adalah KPR Deposito Bagaimana Risk Management Jadi Kita harus tahu Kita bicara Sama siapa nih Nah Pertanyaannya Coach Kalau misalnya Saya jadi pembicara Dan yang hadir Dari semua level Dari kalangan atas Kalangan bawah Misalnya kita kotba Kita testimoni Kita sharing Paling aman Bicara dengan Level yang paling bawah Karena kalau Anda bicara yang paling bawah Down to earth Yang atas pasti ngerti Kalau yang Level atas Anda ngomong Yang bawah gak ngerti Itu kalau beragam ya Boleh saya kasih lihat Satu contoh komunikasi Bapak Ibu Betapa pentingnya ya Anda nilai video ini Bapak Ibu ya Saya soalnya Sudah nonton Berkali-kali Saya gak paham nih Apa saya yang kurang pendidikan Atau memang Anda juga Tidak paham Siap Lihat ya Saksikan video berikut ini Saya udah Lihat dan ini Tersebar di WA Group Baik, malam-malam Untuk bikin malam nanti Saya minta Agar kalian Jangan terlalu apa ya Karena ini situasi Sudah mulai apa Yang penting Yang agar kalian Indikan sikit Udah itu yang tidak perlu Ini kali Kau sudah dihitungkan lah Yang penting kita Sama-sama mengapakan aja Supaya gak terjadi apa Karena Pak Jisri ini Sudah mengapakan kita semua Ya terutama Bipinan-bipin kita Sudah mulai ini lah Yang penting kita Indikan aja Supaya gak jadi Itu kali ini ya Oke Itu saja perhatian malam ini Siap Ini lagi briefing nih ya Tolong-tolong bantu saya Saya gak paham Ini arahnya kemana nih Apa yang sebenarnya dibahas ya Apa Mengapakan Ya sikit lagi apa Oke ya Just kidding ya Jadi itu contoh Komunikasi yang kadang-kadang Tidak jelas gitu ya Ada orang-orang Kadang-kadang Kita lihat dia ngomong Tapi kita gak nangkap Apa sih yang dia ngomong Sebenarnya ya Itulah pentingnya Berkomunikasi bayangin Kalau itu terjadi Di dalam bisnis Anda Di dalam presentasi produk Anda Di dalam penjualan Anda Dan Kita juga harus Memahami level pengetahuan Seseorang Ya Seberapa banyak dia tahu Tentang hal-hal yang Kita Komunikasikan Oke Dan Ini juga mempengaruhi Kepribadian orang Mempengaruhi komunikasi Contoh Anda mungkin sudah pernah belajar ya Kepribadian orang Ada Sanguin Apa tuh Koleris Atau versi dominan Intim Stabil Cermat Itu pasti beda-beda Orang dominan Kadang-kadang Kepribadiannya Kalau ngomong itu Gak basa-basi Cepat Tajem Keras To the point Kalau intim mungkin Lebih banyak basa-basi Haha Hihi Rama Ceria Ceria Bercanda Bercanda Kalau cermat mungkin lebih serius komunikasinya Kalau stabil mungkin lebih datar Ya itu Gambaran awal bahwa Banyak aspek Yang mempengaruhi komunikasi Tapi intinya Komunikasi itu adalah ini Kalau saya bisa simpulkan dulu di awal Ada pesan yang disampaikan Kita menjadi sender Penyampai pesan Ada penerima pesan Nah Ketika kita sampaikan pesan Dan yang terima Berbeda Karena bisa faktor Pengetahuan Kepribadian Atau faktor tadi Moodnya Itu pesan itu gak efektif Boleh saya coba Boleh saya coba sama Anda Oke Tapi ini butuh Kerjasama loh Anda chatting Boleh ya Chatting ya Bayangkan Bayangkan sebuah mobil Tunggu ya Bayangkan sebuah mobil Ada warnanya Ada mereknya Ada tipenya Bayangin pokoknya satu mobil aja Di pikiran Anda Sudah ya Oke Sekarang tolong jawab Tulis Satu mobil yang Anda bayangkan Cukup Pasti tahu saya Mereknya Merek mobil apa Di pikiran Anda Ya muncul Lihat Sudah terjadi perbedaan loh Ya Stella bilang BMW Pak Joni bilang Mercedes Marci bilang Honda Ada lagi yang lain Bisa jadi mungkin ada yang bilang Toyota Ada yang mungkin bilang Nissan Ada yang bilang Hyundai Siapa yang benar Semuanya benar loh Pak Joni akan bilang Ini mobil Ini Mercedes Oh Pak Hari bilang Ini yang benar Toyota Oke Lihat Saya cuma bilang mobil Di otak kita Beda-beda loh Ya Oke Tolong ya teman-teman Jangan ada perbedaan Di antara kita Saya perjelas Kita bayangin aja Mobil Honda Ya Honda banyak ya Oke bayangin dulu Oke Sekarang Honda Tipe apa di pikiran Anda Coba ketik Oh CRV udah muncul Ada yang beda Sed Oke Ini juga miskom ya Saya sudah bilang Honda Bilang Sedan Tipenya Mereknya Oke Bisa jadi saya juga Tidak memberi penjelasan Yang jelas Oke Oh HRV CRV Mungkin ada yang beda NSX Uh beda lagi Mungkin ada yang Bisa jawab City Ada yang Honda Jazz Oke Kalau gitu Tolong teman-teman Kita samakan ya Kenapa sih kita Tidak bisa sehati sih Ayo Kita bayangin saya Saja satu mobil Honda HRV Titik Ya Bayangin mobil Honda HRV Di pikiranmu Sudah Oke Sekarang Honda HRV Mau warna apa Di pikiran Anda Ayo Teman-teman lain Partisipasi Speseru nih Anda akan nangkap Sesuatu dari pesan ini Uh Stella bilang hitam Silver Hijau Beda lagi Satu biru Ini kok gak bisa sama ya Merah Silver Hijau Hitam Biru Putih Oke Nah Ini kalau saya terusin ya Gawat nih Bisa ada metik Ada gak metik Ada yang sudah DP Ada yang lunas Oke Pertanyaan saya begini Semuanya benar gak Benar ya Saya bilang mobil Tapi di otak Anda Prosesnya beda Oke Saya bilang Honda Di otak Anda Prosesnya beda lagi Tipenya Saya bilang HRV Beda lagi warnanya Gak gampang loh Ngomong Kita ngomong apa Saya mengirim Sebuah pesan Bahwa mobil Tapi yang terima Di otak Pak Joni Bu Kartini Ya Bu Stella Ya dan teman-teman yang lain Beda-beda Itu ada bendanya loh Bagaimana dengan kata begini Tanggung jawab Uh itu Itu gak ada bendanya loh Gak kebayang bagaimana Misalnya ya Seorang Seorang ayah Seorang bapak Bila begini sama anaknya Nah Bapak harap ya Di usia kamu seperti ini Kamu lebih tanggung jawab Uh itu luas sekali loh Apa yang ada di pikiran ayahnya Harapan tentang tanggung jawab Bisa jadi beda di anaknya Setuju? Atau hal cinta Cinta Kita bilang sama istri kita Sayang Aku mencintaimu Uh Di otaknya Kalau kamu mencintaiku Kapan kamu bawa aku jalan-jalan Beli berlian Kapan kamu naikkan uang belanja Kapan kamu belikan aku tas baru Misalnya Tapi sama Ketika kita bilang cinta Sama anak kita Nah Papa cinta Sama kalian Tau gak di pikiran orang tua Kata cinta Makanya bapak kerja keras Buat kamu Tapi anak saya waktu kecil Malah bilang begini Kalau papa sayang Papa jangan pergi kerja Temenin aku main Seharian di rumah Wow Arti cinta Di pikirannya adalah Sediakan waktu Sedangkan di pikiranmu Karena kita cinta Kita pergi kerja kan Pergi pagi siang Malam Kita pulang Berjuang Sampai katanya dibanting Itu tulang Banting tulang Demi anak Dan keluarga Itu arti cinta buat kamu Tapi anakmu bilang apa Kalau kamu cinta Kamu sediakan waktu buat saya Berarti Itu sebuah komunikasi yang Benar-benar Perlu diperjelas Perlu diperjelas Belum lagi kata-kata lain Komitmen Disiplin Dan lain sebagainya Jadi kita mulai paham ya Bahwa ketika kita Menyirimkan pesan Pastikan pesan itu Bisa diterima Sesuai dengan Apa yang ada di pikiran kita Juga Harapan kita Bahkan zaman sekarang Di WA ya WA ini bahaya sekali Loh Bapak Ibu Pesan yang kita kirim Kalau lupa Satu titik Atau koma Itu bisa artinya Beda sekali Bisa salah terjemahkan orang Bisa miskomunikasi Makanya Komunikasi perlu dipelajari Nah Sekarang kita akan masuk Lebih lanjut Komponen dalam sebuah komunikasi Ada tiga Wow Ini Komponen dalam komunikasi Ada tiga V Verbal Vokal Visual Oke Verbal itu adalah Kata-kata apa yang Anda ucapkan Misalnya Misalnya Selamat pagi Shalom Selamat pagi Dan Tuhan memberkati Itu kan kata-kata Kata-kata apa yang kita pilih Yang kita pakai Yang kita ucapkan Itu adalah Bagian dari komunikasi Namun para ahli komunikator Di dunia Mereka menyetujui Bahwa yang paling penting Bukan cuma kata-kata Kata-kata cuma punya peranan Bahkan tujuh persen Ada namanya 38 persen Vokal Intonasi Dan Yang paling punya peranan besar Adalah Visual Apa yang kita lihat Atau bahasa tubuh Bagaimana eye contactnya Bagaimana ekspresi mukanya Bagaimana body gesturenya Dan lain sebagainya Pertanyaan saya Menurut Anda Bisa nggak orang berkomunikasi Tidak ada suaranya Tidak ada suaranya Tidak ada kata-katanya Silahkan taruh di kolom chat ya Kita komunikasi ya Bisa atau tidak Nggak ada suaranya Nggak ada Kata-katanya Masih bisa nggak berkomunikasi Oke Kita cek Bisa Bisa Wow Setuju Makanya kita paham ya Kalau nonton Mr. Bean Nonton Charlie Chaplin Pantomin Nggak ada suaranya Nggak ada kata-katanya Masih bisa Oke Kalau gitu tes Ya tes Coba tebak Saya ngomong apa Oke Silahkan ketik di kolom chat Oke Wow Yang paling tepat adalah David CW Ya Pak David CW Kenapa Dia pakai kata ini Ya Hakim Halim juga benar Kenapa Karena Makanan Saya begini Kalau saya begini Makanan enak Ini saya begini Makanan ini Enak Tapi kurang lebih bisa lah Ya Kurang lebih Anda bisa nangkap Makanya kalau kita misalnya Pergi ke Korea Atau ke Jepang Kita nggak bisa ngomong Korea Orang Korea Nggak bisa ngomong Indonesia Terus kita pakai bahasa Inggris Jadi nggak bisa bahasa Inggris juga Oh udah Masih bisa belanja nggak ibu-ibu Apa itu Turunin harganya Saya mau beli dua Bisa nggak segi Oke Bisa ya Ibu-ibu paling jago deh Itu namanya bahasa Bahasa pasar gitu ya Bahasa pasar Oke Nah Bapak Ibu Di sini kita mau perdalam Bapak Ibu Dalam berbicara Tidak cukup Cuma kata-kata Tahu nggak Masalah terbesar orang Dalam berkomunikasi Intonasi Seringkali Rumah tangga ribut Karena salah nada Contoh ya Bayangin Kalau Anda Berbicara Kata-katanya bagus Tapi intonasinya datar Intonasinya datar Contoh begini ya Selamat malam Bapak Ibu semuanya Hari ini kita mau belajar Tentang The Arc of Communication Semangat ya Perasaan Anda apa Sudah malam begini Pembicaranya Begitu pula Dan nadanya Ngantuk Datar Ya Atau misalnya ya Kita pergi ke rumah duka Kita pergi melayak Karena Kita punya teman baik Orang tuanya meninggal Ayo coba susun Kata-kata yang baik Untuk menyampaikan Rasa duka kita Kepada teman kita Yang orang tuanya meninggal Coba saya susun ya Anda Lihat setuju nggak Kata-kata ini sopan nggak Saya Turut Berduka cita Atau boleh diganti Berbelasungkawa Atas meninggalnya Orang tuamu Kalau kita Seseorang yang orang tuanya meninggal Menurut Anda sopan nggak Talimat ini Saya turut berduka cita Atas meninggalnya Orang tuamu Terus tangan kita begini Masih sopan ya Nah Yang nggak sopan mungkin begini Kasian ya Bapakmu mati Itu nggak sopan Nggak sopan Tapi Kata-katanya sudah Bagus Saya Turut berduka cita Atas meninggalnya Orang tuamu Tapi kita Cara ngomongnya begini nih Waktu datang melayak Lihat ya Nadanya Dan bahasa tubuhnya Mukanya Kata-katanya sudah aman ya Saya turut berduka cita Atas meninggalnya Orang tuamu Nah kita datang nih Ke rumah duka Lihat muka saya Kita salami Saya turut berduka cita ya Atas meninggalnya Orang tuamu Langsung Kesannya apa Kata-katanya sudah bagus Begitu intonasinya Saya turut berduka cita ya Atas meninggalnya Orang tuamu Terus mukanya Seperti ini Ya berarti Kata-katanya sudah pas Mukanya nggak pas Nadanya nggak pas Kesannya apa Ngejek Kesannya Apa ya Kesannya Cukurin gitu ya Nah Harusnya bagaimana Mungkin kita selaraskan Saya turut berduka cita ya Atas meninggalnya Orang tuamu Nah pas mana Yang pertama Atau yang kedua Yang kedua ya Jadi tidak cukup Cuma kata-kata Bayangin Kalau Anda Sales Anda nawarin barang Pak Bu Mau beli barang ini Barang ini Bagus Buatan Jerman Beli ya Sudah banyak yang beli Nggak ada yang tertarik Artinya apa Tidak cukup Cuma Kata-kata Perlu Intonasi yang mendukung Ya Nah Perlu juga bahasa tubuh Nah yang menarik begini nih Yang menarik Semakin intim seseorang Semakin deket seseorang Misalnya temen baik Atau suami istri Kadang-kadang nggak perlu banyak ngomong loh Cuma bahasa tubuh saja Udah paham Lihat saya ya Siapa yang sudah menikah disini Ayo Aga tangan yang sudah menikah ya Kadang-kadang ya Kita ngomong ya Misalnya nih Kita lagi jalan-jalan di mal Jalan-jalan di mal Terus Kita jalan sendiri Istri jalan sendiri Lihat-lihat barang Eh Si suami Lihat-lihatin cewek cantik Ternyata ada cewek cantik Situ dia ngelirik-ngelirik Dia nggak sadar Istrinya di lantai atas Lihatin dia Eh Begitu dia lihat istrinya Istrinya cuma begini nih Coba lihat saya ya Uh Suaminya langsung Ketakutan Nggak ngomong loh Itu artinya bisa banyak loh Ayo Ada yang bisa artikan nggak tuh Itu ada pesan Ayo Siapa yang bisa kasih arti Boleh nyalakan audio juga Kalau ada yang mau nih Saya buka unmute ya Kalau ada yang mau kasih Atau chatting Ya istrinya cuma begini Nah Apa itu artinya Bisa jadi Pesannya apa Awas loh ya Matamu tuh Ya Awas kamu Ya Nah Bahkan anak-anak juga begitu ya Lagi bandel-bandel gitu ya Pas mamanya lihat Mamanya cuma begini Uh Langsung diam loh anak itu Itu namanya komunikasi bahasa Atau juga pria begitu ya Suami-suami ya Kadang-kadang istrinya udah bawel Banget ya Lagi pertemuan gitu ya Suaminya kasih kode aja begini Nah Atau cuma dipegang bentar Tangannya dikit gini Set Uh Istrinya langsung diem Oh udah tau maksudnya Lu jangan kebanyakan ngomong Nah Atau kalau kita pergi ya Kadang-kadang kita udah pengen pulang ya Apa kodemu sama istrimu Saya kadang-kadang cuma begini Kalau dia lihat saya Nah Udah tau nih Kode begini maksudnya Yuk pulang yuk Jadi itu Semakin dekat Anda komunikasi Nggak usah banyak ngomong Kode-kodean aja udah tau Setuju? Ya Begitu pula kalau Anda intim sama Tuhan Ya Anda intim sama Tuhan Anda bisa tau Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu Apa komunikasi Tuhan pada dirimu Menarik ya Nah kita lanjut disini Kita lihat Kita buka ayat dulu deh Supaya menarik Amsal 15 ayat 1 Jawaban yang lemah lembut Meredakan amarah Ya Nah ini vokal Kadang-kadang yang bikin orang panas Nada suara kita Ya Kadang-kadang berapa kali juga saya Apa ya Dengan anak kadang-kadang jadi berdebat Karena Katanya saya kalau ngomong itu ngegas Kalau orang bahasa sekarang ngegas gitu ya Kamu dari mana? Kok Lama banget sih pulangnya gini-gini Oh itu Tambah panas orang Tambah panas Tapi coba kalau kita ngomongnya Kamu dari mana? Udah jam berapa loh ini? Beda loh Orang terimanya Ya Makanya orang kalau marah-marah Kita jangan ikutan Keras Kalau kita keras Tambah panas dia Orang kalau marah Orang kalau Sedang Emosi tinggi Kita lembut Pelan-pelan dia juga bisa lembut Makanya Alkitab sudah jaring kita ya Jawaban yang lemah lembut Meredakan kegeraman Tetapi perkataan yang pedas Membangkitkan amarah Tapi yang menarik saya mau katakan begini Pria dan wanita Itu cara komunikasinya beda sekali Ya Kita perlu belajar Membaca pesan Di balik pesan Wow Istilah apa nih? Coba katakan sama-sama Baca pesan Di balik pesan Nah ini wanita jagonya nih Ya Biasanya Wanita itu suka ngomong Indirect Tidak langsung Sedangkan pria Suka ngomongnya direct Langsung Jadi gak nyambung Kalau ada istri-istri disini Ya Para wanita Saya mau beritahu sama Anda Tolong ya Kalau ngomong sama pria Tolong jangan Ada pesan di balik pesan Karena pria kadang-kadang gak paham Ya Apalagi suamimu Kadang-kadang gak peka Tapi sebaliknya buat suami Saya mau beritahu Kalau istrimu ngomong apa Kadang-kadang bukan itu yang dia ngomongin Ada pesan lain Saya kasih dua contoh Istri saya nih Misalnya Misalnya ya Dia bawa kasih lihat tasnya Eh Tas aku nih Lihat nih Udah itu loh Kulitnya kayak kekupas-kupas gitu Warnanya Saya pria Kalau dikasih tahu informasi itu Bawa tasnya kekupas-kupas Warnanya sudah Pudar Saya langsung cari solusi dong Saya bilang Oh Anda tahu gak Kalau di Jakarta itu ada namanya laba-laba Ada yang tahu gak laba-laba Laba-laba itu ditomang Yang tempat apa itu Reparasitas Sepatu ya Nah tahu ya Marci tahu Nah itu Saya bilang Oh bawa aja ke laba-laba Atau kalau versi di mall Stop and go Nah Kalau ngomong begitu Istri bisa bilang begini Hah Kamu gak paham Kamu Kan dia bilang Warnanya pudar Kulitnya kupas-kupas Disitu bisa perbaiki Ternyata ada pesan Di balik pesan Apa tuh pesannya coba Ayo wanita yang jawab deh Kira-kira pesan istri saya apa tuh Ayo Ya kan dia bilang Lagi ke kupas-kupas Ya saya kasih solusi dong Nah Ayo wanita Wanita ada yang bisa jawab Bu Kartini mungkin Atau Bu Inawati Tuh Belian baru Kenapa gak bilang begitu sih Dari awal Ya kan Oke Nah sekarang Kedua lagi ya Misalnya Misalnya Saya lagi Santai-santai di rumah gitu ya Istri bilang Eh Tahu gak Mall-mall sekarang ya Pada diskon gede-gedean loh Padahal sudah gak hari raya loh Biasa cuma Natal Tahun Baru In Black Dia diskon Ini tetap diskonnya loh Wah Saya langsung kasih solusi Pandangan strategi marketing Saya bilang Iya Itu strategi marketing Kalau dia gak Pertahankan diskon Nanti sekarang orang jarang ke mall Jadi dia harus pertahankan diskonnya Supaya Attract orang Persaingan sekarang ketat Belum lagi belanja online Jadi dia harus kuat Saya udah kasih Wejangan-wejangan marketing Ah Gak nyambung kamu Kan dia bilang Ada diskon banyak Jadi kita kan komunikasi Ngobrol-ngobrol Kan saya kasih pandangan marketing Gak nyambung sayanya Apa tuh pesannya Kapan Kamu ajak ke mall Jadi ini Ini problem nih Kadang-kadang wanita ini ngomong pesan Di balik pesan Kitanya langsung Cernanya lain Ah Hati-hati Makanya Kalau ada yang ngomong Jangan cuma nangkap Apa yang dia ucapkan Kadang-kadang pesan lain Contoh ya Satu lagi Kita acara gereja nih Pelayanan sampai malam Tiba-tiba ada satu Perempuan ya Teman pelayanan kita Bilang begini Teman-teman Ini udah jam 9 Kalau saya pulang ke BSD Serpong gitu Naik grab berapaan ya Kira-kira ya Aman gak ya Kalau udah jam 9 begini Apa itu pesannya Ayo Coba nih Sama-sama pelayanan Sampai malam Terus dia cuma nanya aja Di komunitas Dia tanya Eh teman-teman Kira-kira kalau pulang malam begini Harganya grab Sama gak ya Aman gak ya Kalau malam-malam begini Nah itu Udah dilatih nih Kepekaan Anda Apa itu pesannya kira-kira Antrin dong Nah Itulah jagonya ya Bagaimana orang baca pesan Di balik pesan Kalau Anda mau mahir berkomunikasi Ketika atasanmu ngomong Ketika rekanmu ngomong Ketika istri suamimu ngomong Atau lawan bisnismu ngomong Belajar baca pesan Di balik pesan Ya Supaya Anda bisa tahu Arahnya kemana nih Nah Itu bisa diterapkan dalam Deal bisnis Negosiasi Dan lain sebagainya Ya Nah kita lanjut ya Bapak Ibu Kita lanjut Dalam komunikasi Anda harus lihat timing Ya Ada tiga T Ini saya banyak buat kesalahan Bapak Ibu Saya itu Waktu anak saya Masih lebih Kecil dari sekarang ya Sekarang anak saya remaja Banyak pertengkaran Dalam keluarga kami Ya Pertengkarannya itu sebenarnya Hal-hal sepele Ya artinya gini Sama anak Misalnya ya Dia pulang basket Saya ini orangnya Sangat bersih Sangat rapi Ya Bahkan bisa dibilang Perfeksionis Ya Rapi semuanya Pengen semuanya teratur Jadi misalnya Anak pulang basket Langsung tiduran di sofa Itu kan basah Keringat Saya langsung kasih nasihat Eh kamu itu Gak boleh begitu Ini gini gini Saya jadi Maksudnya jangan tiduran Mandi dulu Apa semua Saya kasih nasihat Wah marah dia Apaan sih Orang lagi capek gini gini Nanti bisa Dia nadanya begitu Saya tambah Tambah ini lagi dong Tambah panas lagi dong Saya bilang Kamu diomongin baik-baik Kok begitu gini-gini Naik ke atas Banting pintu Nah Padahal maksud saya baik loh Istri saya bilang begini Kamu itu ngomong Orang lagi capek Ya begini jadinya Oke Yang kedua Berkali-kali Di meja makan Itu suasana jadi rusak Karena komunikasi kami Dulu ya Sekali lagi ingat Saya orangnya baik Bapak Ibu Maksud saya baik Anak saya dulu Kalau Kalau lagi makan Di meja makan Di rumah Dia suka angkat kaki Anda tahu kan Angkat kaki Kayak makan di warteg gitu ya Nah Terus badannya miring Saya ini Anda tahu Profesi saya apa Pembicara Pengajar kan Kalau anak sudah angkat begitu Bisa kena dua sesi seminar Sama saya Sepanjang makan Dari Table Manor Sopan Santun Sampai Saraf terjepit Saya bahas semua Sambil makan Jadi saya bilang Ini gini Tiba-tiba Dia bilang gini Orang mau makan Jadi gak seru Nangis Dia banting pintu Saya diam Saya kesel juga Maksud saya baik loh Isi saya bilang begini Isi saya lebih bijaksana Dia bilang Orang lagi makan Udah Nasehatnya sekali aja Kamu itu sepanjang makan Kayak sesi seminar Bahas saraf terjepit Bahas ini Bahas itu Saya pikir ini kesempatan Kasih nasehat Itu orang jadi gak mood Makannya Akhirnya dia gak jadi makan Dia tinggalin Berapa kali loh Terjadi begitu ya Maksudnya hal-hal sepele Karena saya ini Pembicara Bapak Ibu Saya tuh greget Kalau gak ngajarin Maksudnya baik loh Tapi yang salah apanya Bapak Ibu Ini Timingnya Orang lagi mau makan Dinasehati Orang lagi capek Dinasehati Nah Akhirnya saya ubah strategi Tuh Habis Basket lagi Buka baju Lempar sana Aduh Saya udah gak tahan Pengen nasehati Saya tahan Tahan dulu Tahan Tahan Udah dia makan Mandi Udah santai Udah setengah 10 malam Saya masuk kamarnya Udah adem Saya bilang Eh Gimana kabar Gini-gini Eh mau review nih Tadi Kamu itu tadi pulang Buka baju lagi loh Gini-gini Aduh Sorry dad Aduh sorry Aduh aku salah Aku salah Aku gak ulang lagi Ih Dia terima loh Bapak Ibu Jadi kadang-kadang Pesannya sama Tapi timingnya Gak pas Hasilnya Gak pas Ini kalau sama anak Bisa gak Istri salah timing Timing sama suami Suami udah capek Pulang kerja Eh pulang kita bahas Cabai potong AC rusak Tagihan info Apa Suami bisa naik pitam Udah capek Lagi penuh Dikasih penuh Jadi istri-istri Lihat timing Kalau ngomong sama suami Istri saya bagus Dia tau kalau saya lagi sibuk Dia bilang begini Bisa ngomong Saya bilang Bentar ya Saya lagi masih ini Oh iya iya Nanti ya Oke Jadi Dia tunggu saya timing Ada dulu juga begitu Saya lagi kerja Lagi apa Nyerocos aja Eh ini begini Terus saya gak terlalu tanggapi Dia merasa gak ditanggapi Saya bilang Buka gak ditanggapi Saya lagi kerja gini-gini Oh ribut Nah sekarang udah salin tau Jadi dia buka pintu Saya lagi Apalagi zaman zoom kan Saya lagi mau siap-siap Bisa ngomong Bentar Bentar ya Bentar ini dikit lagi nih 10 menit ya Nah enak kan Sudah Oke Kamu mau ngomong apa Udah siap Udah gak pake handphone lagi Udah siap Nah itu istri-istri Suami juga Harus liat timing yang tepat Ngomong sama istri Kalau anda karyawan Anda harus tau timing tepat Ngomong sama bosmu Minta cuti Naik gaji Dan lain sebagainya Jangan bos lagi pusing Lagi kejar deadline Terus anda bilang Eh boleh cuti gak Gila yulah Gini deadline belum tercapai Kamu mau cuti Jadi harus pintar-pintar Liat timing Ya Liat timing untuk negosiasi Liat timing untuk nawarin Seseorang Oke Nah selain timing Kita harus perhatikan apa Tempat Tempatnya Nah Kalau anda mau ngomong serius Sebaiknya tempatnya Jangan rame Sepi Bahkan Alkitab juga bilang ya Kalau mau tegur seseorang Sebaiknya empat mata Jangan tegur orang Di depan orang lain Tersinggung Ya anak saya pernah dulu Waktu kecil ya Kita cuma bilang Nanti ini ya Terus ada temannya Oh kesel sekali Dia malu rasanya Dinasehati di depan teman Padahal kita cuma bilang Eh ingat ini ya Itu aja cuma satu kata loh Bukan di ocein Ingat ini ada teman Oh kesel Saya juga pernah ya Ngobrol-ngobrol Seseorang Ngomong begitu Di depan sopir Atau di depan pembantu Dia rasa gak pantas Ngomong bahas itu Misalnya Jadi Lihat tempat ya Dan tekniknya Caranya bagaimana Komunikasi Ya Apakah caranya memojokan Apakah caranya Menyerang Paling bagus Berkomunikasi Banyak bertanya dulu Dulu saya Biasanya gak tahan Misalnya anak pulang sekolah Terus saya dapat laporan Dari gurunya Saya langsung bilang Eh kamu tadi Ini ya di sekolah ya Di tegur-guru Gini-gini Oh langsung Dia defense Nah sekarang saya tanya Eh gimana kabar Di sekolah Padahal saya udah tau nih Ada kabar buruk nih Ya Gimana di sekolah Ya lah Ya gitu lah Oh kenapa Ada tantangan apa Kok bisa Kenapa bisa terjadi seperti itu Padahal saya udah tau laporannya Jadi kita pakai tanya dulu Jadi orang gak rasa dipojokin Orang gak rasa dihakimi Orang gak rasa diserang Bapak ibu Apa yang saya bagikan sama anda Ini pengalaman saya semua Banyak gagalnya Saya berkomunikasi Makanya saya terus Latih asa ilmu berkomunikasi Apa saya aja Siapa yang juga Kadang-kadang gagal Dalam timing Tempat teknik Boleh ketik di kolom chat saya Ya kita semua bisa Salah timing ya Salah tempat Salah teknik ya Nah makanya kita perlu improve Kadang-kadang salah nada Salah nada Cuma jawab Iya Itu udah langsung bikin panas Panas loh Panas loh Kalau misalnya Anda ngomong baik-baik Sama istri Anda Atau sama anak Sayang Nanti ini ya Kita gini Iya Beda gak Itu nadanya salah Walaupun dia bilang Sorry ya Ya sorry Beda loh Saya gak puas Ada puas gak Kalau orang minta sorry gini Ya maaf Beda gak dengan Iya Ya maaf ya Beda loh Kayaknya beda ya Misalnya Kita salah Terus kita bilang Pak Hari Maaf ya Beda Pak Hari Maaf ya Sorry saya salah kemarin Beda Yaudah Saya salah kemarin Maaf Beda loh Beda Kalimatnya sama Jadi kita perlu latih Oke lanjut Masih ada waktu dikit ya Banyak sekali Belajar komunikasi itu bisa Dua hari penuh Tapi saya bagi intisarinya aja Buat Anda Kita lihat dulu Alkitab juga ajarin loh Amsal 25 ayat 11 Perkataan yang di ucapkan Tepat pada waktunya Berarti apa nih Kalau bahasa tadi Tepat pada waktunya Timingnya tepat Waktunya tepat Adalah seperti Buah apel emas Di pinggan perak Klop Klop ya Buah apel emas Sudah apel emas Taruh di Wadah perak Klop dia Oke Ini ada sedikit Ada sedikit apa ya Diagram Kalau Anda mau foto boleh Ya Ini skemanya Kalau Anda Sampaikan pesan yang salah Di waktu yang tepat Itu sebuah kesalahan Jadi pesannya salah Waktunya tepat Itu sebuah kesalahan Nah ini yang saya buat tadi kan Pesan saya baik Nasehat saya baik Tapi waktunya yang salah Anak saya resistance Jadi walaupun pesanmu bagus Nasehatmu bagus Komunikasimu bagus Tapi tidak di waktu yang tepat Ngomongnya Itu terjadi penolakan Yang bahaya Bencana Sudah pesannya salah Waktunya salah Nah yang kita mau belajar adalah Supaya sukses dalam berkomunikasi Menyampaikan pesan Di waktu yang tepat Dengan cara yang tepat Dengan tempat yang tepat Wow Itu kesuksesan dalam Berkomunikasi Dan terakhir Kita lihat ayatnya Amsal 16 ayat 24 Perkataan yang menyenangkan Adalah seperti sarang madu Manis bagi hati Dan obat bagi tulang-tulang Wow Jadi ilmu komunikasi itu banyak loh Diajarin di Alkitab Bapak Ibu Tentang perkataan Ya Hendaklah Perkataan Kristus Diam dengan segala kekayaannya Di antara kamu Jadi kalau kita mau berkomunikasi Yang simple ya Jangan suka komunikasi Yang mengkritik orang Dikit-dikit Hakimin orang Kritik orang Bandingin orang Jatuhkan orang Lemahkan orang Ya Ataupun juga menghina orang Ataupun mengeluh Ya itu perlu dilatih Saya juga perlu berlatih Kadang-kadang Mudah Mudah apa ya Bukan Saya orangnya gak suka mengeluh Tapi saya kadang suka Kasih masukan Sama misalnya Istri apa itu Kadang-kadang Harusnya Lebih Tepat gitu Penyampaiannya Nah Karena kalau kita Mau mempengaruhi orang Ada ilmu namanya 3A Kalau ngomong Kalau bisa Perkatanmu itu membawa Atensi Hei pak kabar Pak Joni Udah makan belum Orang seneng Dikasih atensi Lewat WA Ya Paryo gimana Kemarin Wow Paryo baru pulang ya Katanya dari Surabaya ya Orang seneng Ada atensi Ya Tanya kabar Sudah makan belum Kasih perhatian Saya rasa Bapak Ibu juga seneng Lebih seneng diperhatikan Atau dikritik Kita seneng ya Dapat perhatian Ya Diperhatikan sama keluarga Diperhatikan sama sahabat Ya Diperhatikan sama Kenalan Lalu Belajar berikan apresiasi Sama orang Ya Makasih ya Pak Joni udah Jadi moderator buat kami Ya Misalnya Oh Makasih ya Udah bantuin Ya Itu orang seneng Kita apresiasi Ada rasa terima kasih Ada rasa syukur Ada rasa Rasa Grateful Gratitude Ya Karena pertolongan orang Saya belajar gitu Sama pembantu pun Saya buat gitu Mbak makasih ya Saya turun mobil Saya bilang sama sopir Makasih Pak Ya Saya dibukain pintu sama Sapa Makasih Pak Sapa Ya Nah Dan yang terakhir Kasih afirmasi Kalau bagus puji Kasih pujian Bagus nih Mantap Keren Wow Luar biasa Ini mulut Biasakan Ada atensi Ada apresiasi Ada afirmasi Bahkan saya buat sama mbak saya loh Mbak saya kalau bikin sambal enak loh Dulu ya namanya mbak Yati Saya bisa bilang gini sama istri Mbak Yati Enak loh Enak loh sambalnya Mantap Mbak-mbak aja bisa beginilah Goyang badannya kayak manifestasi gitu ya Kenapa? Karena dia rasa Iya Iya Pak makasih Oh besok dibikin lebih enak Ayo Kapan terakhir kali kamu apresiasi suamimu? Kapan terakhir kali kamu rasa terima kasih sama istrimu? Kapan kamu rasa terima kasih sama anakmu? Sama Keluargamu? Orang tuamu? Kapan terakhir kali kita punya rasa terima kasih sama gembala kita? Ayo Nanti biasakan WA Makasih ya Bagus kotbanya Saya kalau dengar kotba gitu ya Kalau saya kenal pembicaranya gitu ya Kadang-kadang saya WA Wah thank you I'm so blessed Saya diberkati sekali Wow Saya Sangat mengena kotbanya Orang yang kotba juga semangat Atau mungkin kita punya karyawan bagus Jangan cuma dimaki-maki Jangan cuma ditegur Kalau bagus dipuji Ya kalau salah ditegur Jadi Ada atensi Ada apresiasi Ada afirmasi Ya Nah itulah Bapak Ibu Yang saya bisa bahas ya Dengan komunikasi Banyak sih banyak aspek Tentang komunikasi Ya Salah satunya Kalau saya mendorong Anda Belajar Belajar bukan cuma komunikasi harian Tapi yang namanya Bisa bicara depan umum dengan baik Ijinkan coach Infokan ya Satu menit aja Siapa tahu bermanfaat buat Anda Tapi Saya cuma mau bilang begini If you can speak You can influence If you can influence You win the heart Dengan berbicara Anda dapat mempengaruhi orang Dalam bisnis Dalam Negosiasi Dalam penjualan Dengan pengaruh Anda memenangkan hati banyak orang Ya Nah Ada istilah The quality of your life Is the quality of your communication Terus Pembangkan Bapak Ibu Saya itu kebetulan Dipercaya Tuhan ya Dibukakan jalan Sudah bertahun-tahun Melatih ratusan angkatan Dalam public speaking training Kami buat selalu dua hari Di hotel Setiap bulan Kelas kecil Penuh dengan praktek Yang hadir siapa Pejabat Bupati Karyawan Ibu rumah tangga Pendeta Ustadz Ternyata banyak yang takut Bicara depan umum Nah Kami buat kelasnya dua hari Itu full praktek Karena public speaking Tidak cocok kalau Tidak praktek Kayak orang belajar mobil Gak bisa kalau gak praktek Berenang gak bisa kalau gak praktek Saya undang Bapak Ibu Kalau sempat mau ikut ya Kita punya kelas online-nya Itu prakteknya Itu nanti minta jadwal aja Anda boleh screenshot ya Di 0853 60 60 50 50 Kalau versi online-nya Kita kasih harga khusus Rp995.000 Dan sekali ikut Anda bisa ikut berulang kali Nah Tapi kalau Anda mau ikut Kelas offline-nya Offline-nya juga sudah ada Mulai kembali Dulu Kita sempat terhenti Sekarang sudah mulai Kita biasa adakan di Holiday Inn Kemayoran Hotel Ya Ini yang Anda dapatkan Bapak Ibu Ya Berbagai Teknik public speaking Di coaching one-on-one Ya Ada mentoring Lewat WA Group Sekali ikut bisa ikut Berulang kali Makala digital Sertifikat digital Ini yang online ya Kalau offline ya berarti Makala asli Nah Dijamin kemajuannya Oke Nah Tapi Kalau Anda rasa dua hari Tidak ada manfaat Nanti Anda boleh minta kembali uangnya Kami balikin penuh Kenapa kami gak mau mengecewakan Anda Kami mau Anda ikut dua hari Pasti ada kemajuan Dan setelah ikut dua hari Anda bisa ikut berulang kali Ya Nanti kalau mau informasinya Anda boleh DM saya di Instagram Ya At Haryanto.kandani Atau ada pertanyaan-pertanyaan Seputar komunikasi Setelah acara ini Atau tentang sales Marketing Let me know Saya akan bantu Anda Oke Baik Saya kembalikan ke moderator kita Pak Joni Untuk memimpin Tanya jawab Wow Luar biasa Terima kasih Pak Haryanto Saya belajar Ada beberapa pertanyaan masuk Yang menarik Kita tahu Indonesia itu punya Misalkan orang dari Medan Itu suaranya tinggi Laut Besar Orang Ambon juga sama Makassar juga sama Tapi kalau kita bandingkan Orang Jawa Orang Jogja Orang Solo Semarang Itu kan Very polite Nah ini ada beda kultur Ini How To bridge ya Coach Dalam hal Makti Supaya komunikasi Jadi jauh lebih baik Oke Itu sebenarnya Ada satu materi saya Teknik namanya Mirroring Ya Kalau kita Berkomunikasi Dengan orang Itu sebenarnya masuk Dalam Kepribadian Beda-kepribadian Beda suku Kalau kita Yang berkomunikasi Dengan orang lain Kita yang harus Matchingin Dengan orang itu Nah itu ada tekniknya Contoh ya Misalnya Saya Ngobrol sama Contoh Pak Mar Misalnya aja Waktu saya baru ngomong Sama beliau Dan orangnya Semangat sekali Maka saya harus Semangat Ya misalnya Di orang Batak Atau misalnya Di orang Makassar Misalnya contoh ya Anggaplah namanya Budi Misalnya saya telpon Halo Pak Budi Hei Haryanto Pak kabar Nah Saya juga harus semangat Eh Pak Budi Pak kabar Baik aku Iya kan Kamu gimana Haryanto udah lama Gak ketemu nih Itu namanya apa Orang ketika ngomong Ada yang speednya cepat Ada yang volumenya besar Begitu Anda ngomong Sama orang yang Antusias Speednya cepat Anda juga harus Ikuti ritmenya sedikit Kalau Anda slow Maka orang akan rasa Nggak nyaman Sama Anda Nah Sebaliknya Kalau kita orang yang Semangat Yang orang Batak Makassar Halo Pak Budi Pak kabar Halo Iya Pak Haryanto Gimana kabarku Baik-baik Anda harus langsung slow Oh Pak Budi Baik ya syukurlah Puji Tuhan Jadi ini namanya Pak Ketika kita berkomunikasi Dengan orang Kita yang harus Matchingin Matchingin minatnya Sukunya Ritmenya Kenapa Kita yang matchingin dia Bukan dia yang matchingin kita Ya terserah Dia yang mau matchingin kita Karena kita yang Mau mempengaruhi Kita yang mau buat Orang rasa nyaman Kita yang ahli Nantinya dalam Berkomunikasi dengan orang Jadi Saya itu udah terbiasa Pak Misalnya ngomong sama orang begini Termasuk ya Perbendaharan katanya Oh Dia ngomongnya pakai Istilah-istilah ini Saya juga pakai Jargon-jargon yang sama Karena tujuan dalam komunikasi Buat dirimu cepat akrab Sama seseorang Ya Kalau semakin Banyak benteng-benteng Perbedaannya Beda suku Beda situasi Itu jadi gak nyaman Makanya beda gak Kalau dulu saya di dalam Marketing ya Saya gak bisa bahasa Mandarin Ada teman marketing Bisa bahasa Mandarin Tiba-tiba ada Calon customer masuk Hei Caoan Apa gini Nihao Saya gak bisa jawab Dia sudah duduk di meja saya Saya pakai bahasa Indonesia Teman saya langsung balas Pakai bahasa Mandarin Langsung pindah meja Transaksi di sana Karena orang Senang berbicara Sama orang yang nyambung Sama dia Nah itu jadi Pak Joni Gak masalah Kita beda Kultur Kita yang harus bisa menyesuaikan Siapa yang paham Dia yang menyesuaikan Dengan orang lain Terima kasih Coach Insightful tips ya Saya rasa Karena Indonesia Walaupun kita satu negara Tapi Etniknya luar biasa Beragam Dan ini salah satu yang Banyak menghambat juga Di dalam dunia marketplace Tapi ini balik Pertanyaan berikutnya Coach Di dalam dunia marketplace Dimana kita ketemu Berbagai macam orang Gimana sih efektif komunikasi Yang terbaik Yang harus kita lakukan Oke Ketika kita bertemu Dengan berbagai macam orang Di marketplace Adalah Kita harus tahu Beda orang Beda pendekatan Itu dulu Jangan Samaratakan Setiap orang Dalam komunikasi Ada orang gak mau Masa bodoh Oh saya orangnya memang Begini cara ngomongnya Ya Udah Jadi Mau ngomong sama ini Sama itu Dia samaratakan Itu yang membuat kita sulit Bisa masuk sama orang Sedangkan filosofi saya Beda orang Beda pendekatan Contoh aja kecil begini Saya ngomong sama anak-anak Suara saya beda pak Ya Halo deh Apa kabar kamu Ya Tadi gimana Sekolah minggunya Asik gak Suara saya beda loh Nah Begitu saya ngomong sama Misalnya Orang yang setara Misalnya Pak Gimana tadi Ibadahnya Nah Suaranya beda Jadi Cara pendekatan kita Secara vokal Secara penggunaan kata-kata Secara Bahasa tubuh Dan juga secara jargon Secara terminologi Itu Kosa kata Harus kita sesuaikan Contoh begini Saya apalagi Saya sebagai pembicara pak Ketemu beda-beda terus orang Contoh Misalnya Saya bicara Di bank Saya akan pakai istilah Nasabah Tapi begitu Saya bicara Di perusahaan lain Saya pakai istilah Customer Nah Saya dalami Nah Yang repot saya pak Saya bicara ini Kayak minggu ini Saya bisa bicara Tiga perusahaan asuransi Ya Ini beda-beda semua Istilahnya Padahal sama Ada yang hitungan Omsetnya API Ada yang hitungan Omsetnya FYP Ada yang ALP Saya harus pakai bahasa yang sama Ada lagi yang bilang Kalau leader sama agent Ada yang upline sama downline Ada yang BP dan BI Ini saya harus samakan Nah Kalau beda bahasa Langsung gak diterima Mau tahu teman-teman Pernah kesalahan saya Yang terbesar Sebagai pembicara Saya bicara di Indomaret Saya menangkan kontrak marketplace Untuk setengah tahun nasional Kesalahan saya Saya lupa dimimbar Di acara Itu Tim kami Taruh Tisu buat saya Tisunya Alfamart Waduh Itu fatal loh Bayangin Kamu dikontrak sama Indomaret Kamu bicara sama petinggi Indomaret Kamu pakai tisunya Alfamart Ini sudah komunikasi nih Langsung mereka singkir Mereka ganti Nah itu pesan saya Pak Jadi Di marketplace Kita harus bisa menyesuaikan Ya Kita sedang bicara sama siapa Kita sedang bicara Nah sama Saya kalau bicara di marketplace Beda banget dengan di gereja Pak Ya Saya mungkin Kalau di marketplace Saya gak bilang mengampuni Saya bilang apa Memaafkan Saya gak bilang apa Mengasihi Saya bilang mencintai Saya cuma pakai bahasa mereka Supaya lebih bisa diterima Ya Nah itu Jadi kita harus Karena saya bicara di dua dunia nih Satu di gereja kotba Ya Minggu Besok seminar Nah seminarnya pun bisa hari ini di Yamaha Besok di Honda Nanti di Prudential Nanti di Alliance Nanti di perusahaan lain Jadi Saya harus bisa menyamakan istilah Nah itu contoh kecil Jadi kalau kita jago menyamakan istilah Komunikasi kita bisa masuk Dan kita diterima dengan baik Bahkan warna juga sensitif Pak Ya Saya kalau diundang Prudential nanti nih Hari Selasa 3000 orang Saya gak boleh pakai jas biru Itu fatal Ya Mereka saya udah tahu warnanya merah Ya Nah kalau saya diundang di perusahaan lain Ada warnanya kuning Warna pun komunikasi Nah Jadi kalau gak ada bajunya Waktunya pakai hitam aja Netral Nah jadi Banyak atribut dalam hidup kita Ini mengkomunikasikan sesuatu Bayangin kalau Anda diundang di partai politik ini Dan Anda pakai warna yang lawannya punya Walaupun Anda gak ngomong apa-apa Anda gak buat salah Anda sudah aneh sendiri Nah itu contoh Beda orang Beda pendekatan Thank you Thank you coach So Coach ya Pendekatan kita kepada Siapa kita berbicara Dan bagaimana kita memilih Apa yang kita ucapkan Dan kata-kata yang pas Juga dengan istilah-istilah Yang pas Nah coach Kalau di kantor Tadi coach bilang Kalau saya ketemu regulator Bahasa saya pasti gak sama Di gereja gak sama Klien yang satu juga gak sama Saya tertarik dengan satu pesan Coach Haryanto Yaitu Pesan Baca pesan dibalik pesan Di marketplace Secara khusus Banyak sekali komunikasi kita Yang kita bicara Muncul pertanyaan Dan kadang-kadang Tanpa sadar Kita sadar Sekali bahwa Mereka itu Mengharapkan jawabannya Yang seperti ini Gitu ya coach ya Mereka ingin mendengar Apa yang mereka ingin mendengar Mereka suka Milih-milih Apa yang mereka omongin Nah dalam hal-hal Seperti itu coach Menyampaikan pesan Yang inti Yang kita ingin harapkan Itu Nyelipinnya gimana ya Karena Kadang-kadang kita milih kata Yang mereka mau dengar Tapi saya selalu paksain Untuk Ada pesan khusus kita Tetap tersampaikan Yang Yang baik Yang sopan Yang Tadi Kau juga baca Tiga T tadi Menurut saya itu Satu hal yang Enggak semudah itu Di implementasikan Jadi memang Ketika kita Bicara Dengan Konteks tertentu Memang Kita harus lihat nih Kita mau selipinnya Bagaimana Karena kadang-kadang Mereka mau dengarnya Seperti apa Tapi Tidak semuanya Kita harus memenuhi mereka Ada pesan kita juga Yang harus dimasukkan Nah Ini Saya juga Jujur sulit jelaskan Karena Contohnya itu Pasti tergantung Konteks ya Apa nih Konteks Kalau detailnya seperti apa Tapi intinya begini Sebenarnya Apapun pesannya Kita itu Harus bisa Sampaikan Dengan Selipan-selipan Kalau saya katakan Itu 6C Cuma Itu panjang lagi Ada Ada teori lainnya lagi ya Bagaimana bisa Concise Bisa Clarity-nya ada Bagaimana bisa Courches-nya Kesopanannya ada Itu kita harus Bisa selipkan Tapi intinya Seperti ini Mungkin kalau saya bisa Katakan bahwa Ketika kita Berbicara Tidak selalu Harus Hanya untuk Orang itu Karena kalau Orang itu Nah Bisa jadi Pesan kita malah Tidak sampai Kita cuma menyenangkan Semua orang Apalagi kalau kita Berbicara Contoh kita sebagai Hamba Tuhan Tidak mungkin Pesan yang kita berikan Hanya untuk Telinga Jemaat Tapi ada sebuah Kebenaran Yang harus mereka Dengar Tapi kita bungkus Dengan baik Supaya bisa Diterima dengan baik Walaupun sedikit Menyakitkan Atau tidak enak Nah ini Saya pakai contoh aja Di gereja Kadang-kadang Jemaat itu mau denger Kotba-kotba apa sih Pesan-pesan apa Pasti yang enak Yang senang Tapi kadang-kadang Kita harus bicara salib Bicara Pesan yang keras Tapi bagaimana Disampaikan Sama juga ketika kita Presentasi Kebenaran Pada instansi Dan lain sebagainya Nah itu saya harus Kemas Contoh Saya bicara Di Beacuke kemarin Pak Saya harus bahas Tentang integritas Tentang bebas korupsi Itu kan Sangat tajam Nah Tapi saya kemas Dengan Nyaman diterima Nah itu kemasannya Jadi Saya suka bilang begini Ada namanya Konteks Ada namanya Konten Pak Joni Kontennya Adalah isinya Tapi supaya Isinya bisa diterima Kita kasih Konteks Kita bisa kasih packaging Contoh Anak malas Makan nasi Makan pagi Tapi kalau nasinya Dikasih hiasan-hiasan Lucu-lucu Gitu pakai sosis Kasih muka Kayak lucu-lucu Padahal cuma titik dua Itu langsung bisa diterima Nah Sama Pesan kita Esensinya Tetap sama Tapi dikasih packaging Yang menarik Supaya Orang bisa telan Obatnya Atau menerima pesannya Dengan Lebih baik Nah Saya pakai itu dalam istilah Konten dan konteks Kontennya Tidak berubah Konteksnya Di packaging Sama Kotba Kontennya adalah Kebenaran Tapi ya Dikasih packaging Supaya anak muda Bisa terima Supaya Orang tua Bisa terima Nah Jadi konten Dan konteks Mungkin Terima kasih Terima kasih Saya rasa Konten dan konteks Salah satu yang Luar biasa Yang harus kita Perhatikan juga Dalam ilmu komunikasi Yang baik Coach Another question coming Ini ada Ada beberapa perusahaan Yang menerapkan Namanya multitasking Iya Dan saya tahu Ini paling Berat Berhadapan dengan komunikasi Karena Salah satu latihannya itu Sambil ngetik email Sambil dengerin Salah satu Karyawan datang Bercerita mengenai Satu masalah Dan dua-duanya Harus benar Emailnya kepatasan Dengernya masalah karyawan Nah Saya tahu Dalam hal komunikasi Kita harus Tetap muka Lihatin Benar-benar Eye to eye Konteks itu penting Tetapi Kalau ada perusahaan Yang menerapkan Hal seperti ini Coach Apa saran dari Coach Supaya Anaknya yang datang Juga tidak merasa Tidak diperhatikan Oke Biasanya Kita bisa terapkan Ada dua aspek Menurut saya Ada yang memang Kalau hal penting itu Kita bisa Minta waktu Jadi waktu itu Adalah kita terapkan Sebagai sebuah culture Contoh Dalam keluarga kami Kita punya culture Jadi kalau Lagi ngomong High contact Dan Put your handphone dulu Tapi ada juga Yang komunikasi informal Bukan hal penting Oh oke Ya gimana Oke Ya nanti ya Sambil gini-gini Jadi Tergantung Kalau di perusahaan itu Ada perusahaan yang memang Ijinkan multitasking Tidak apa-apa Karena memang ini harus Reply terus ke customer Sambil Oke Ya update ya Gini-gini Sambil dia input Nah jadi kembali lagi Dari company tersebut Ekspektasinya apa Kalau memang ini informal Dan bisa Mentoleransi Sambil dia kerjain ini Input ini Dan dia Update Atau komunikasi Dengan koleganya Dan lain sebagainya It's okay Tapi ada juga Yang memang Butuh Full attention Nah itu Put your Anything ya Harus Ditinggalkan dulu Jadi Saya Rasa kembali lagi Dari budaya perusahaan itu Ya karena memang Ada beberapa Budaya perusahaan Memang harus Sambil dia kerja itu Dia berkomunikasi Ya dia harus Sambil ketik Sambil dia update Sambil teleponan pun Iya-iya ada Oke Nah oke update ya Oke deal ya Oke nah Jadi itu Harus dilihat Dari konteks budayanya Tapi memang Sebenarnya Yang tadi saya nggak bahas Pak Ada lagi satu Pelajaran komunikasi Yaitu listening Listening itu juga ada empat Ada namanya Conversational listening Kayak kita ngobrol begini Ada namanya Cosmetic listening Nah ini yang bahaya Sering saya juga dikena tegur Pak Kita lagi gini Kita iya-iya sama istri kita Iya Oke Eh tadi saya pesan apa Apa ya Itu namanya kita iya-iya Tapi kita sebenarnya nggak dengerin Pernah nggak terjadi Bapak Ibu ya Kita tuh nggak nyimak Kadang anak Ngomong sama kita Iya-iya Tapi pikiran kita tempat lain Nah Ada namanya Active listening Yang paling penting Pak Kalau mau baca pesan Di balik pesan Adalah deep listening Deep listening Kita mendengar secara mendalam Bukan cuma kata demi kata Tapi kita mendalami perasaan orang itu Bahasa tubuhnya Itu biasa dipakai waktu counseling Pak Ya Counseling Lagi orang curhat Bener-bener itu full attention Jadi kita bisa sampai rasa Ini apa sih yang dia rasakan Nah itu Kita latih juga Pak Saya punya modulnya juga Jadi di teknik listening Nah itu mungkin bisa dipadukan Dengan jawaban Dari pertanyaan Bapak tadi Bagaimana dengan multitasking Multitasking pasti membuat kita Tidak bisa full listeningnya Tapi kalau deep listening Kita sudah tidak ada pegang apa-apa Kita dengerin Dan kita menyimak sepenuhnya Sampai kedalaman hati orang itu Terima kasih Coach Terima kasih Satu hal Additional tips Buat kita di marketplace Ada pertanyaan satu lagi Coach di marketplace Kalau karyawan biasa Menghadap atasan Makin tinggi Makin tingkat yang tertinggi Setiap kali bertemu Kok rasanya Kita kok bukan siapa-siapa Hanya segedar Ya tadi mungkin Coach Harianto bilang Cosmetic listening Nah Kalau kita yang ada di bawah Bagaimana caranya kita bisa menarik perhatian Dari atasan terhadap Apa yang ingin kita sampaikan Coach Oke Makanya di dalam komunikasi itu Kalau kita mau menarik perhatian Berarti Bagaimana kita deliver pesan kita Ya kita opening Ya itu sesuatu yang harus bisa Something attractive Nah itu Di dalam komunikasi yang saya ajarin Dalam presentasi Di dalam berkomunikasi Sebenarnya ada tiga unsur lagi Ada opening Ada content Ada closing Bagaimana openingnya atraktif Supaya orang langsung mau nyimak Ya Terus kontennya Membuat orang jadi merasa Berkesan Bermakna Dan closingnya itu Mereka impactful Pada mereka Nah Itu Different Different teknik Tapi itu intisarinya Karena itu banyak jurus-jurusnya Untuk teknik-teknik opening Yang membuat Orang dari tidak mau jadi mau denger Orang dari tidak yakin jadi yakin Orang dari tidak mau simak Sampai menyimak Itu ada namanya Attractive opening Nah itu cocok sekali Buat orang-orang yang kadang-kadang dicuekin Gak disimak Bukan cuma atasan Kadang kita mau prospek Calon customer Customer juga Rasa gak tertarik Penawaran kita Harus menguasai ilmu Bagaimana opening Pembicaraan dengan atraktif Thank you coach Wah ini kayaknya Kelasnya harus nambah lagi Baik Coach Before we close Mungkin satu tips dari coach Buat Ini banyak pertanyaan dari marketplace Mungkin coach bisa memberikan Bagaimana komunikasi yang baik Di marketplace Satu Yang kedua Bagaimana komunikasi yang baik Di dunia pelayanan di gereja Oke As a closing statement dari coach Oke Baik Jadi Seperti yang saya sering katakan Baik di marketplace Baik di dunia pelayanan Selalu ingat Komunikasi yang baik Adalah Komunikasi yang bisa Masuk Diterima Dan juga Dipahami dengan mudah Dan Dimengerti Oleh Lawan bicara kita Ya Baik atasan Bawahan Jemaat Gembala Rekan kerja Keluarga Jadi Kalau kita paham seperti itu Berarti Ngomong bukan sekedar ngomong Nah ini Ngomong bukan sekedar ngomong Tapi bagaimana omongan kita Itu benar-benar bisa sampai Kepada Penerima Karena kita pengirim pesan Dan penerima itu Bisa memahami Sesuai dengan Apa yang kita maksudkan Nah untuk itulah Kita menggunakan Banyak teknik-teknik Di dalam komunikasi Supaya pesan kita Bisa menjadi Efektif Komunikasi Efektif Komunikasi Thank you Terima kasih Coach Crossing statement Dari saya Slide dari Coach Haryanto If you can speak You can influence If you can influence You in the heart Thank you so much Coach Haryanto Saya serahkan kepada Pastor Mark Anthony Untuk Menutup Baik Wujud Tuhan Terima kasih Coach Malam hari ini Kita belajar banyak Untuk berkomunikasi Artinya Dalam hari-hari kehidupan kita Kita berkomunikasi Dengan banyak orang Dengan berbagai macam kondisi Saya percaya Malam hari ini Kita sudah belajar Kita diperlengkapi Lebih lagi Sehingga Dimanapun Kita berada Kita pasti Jadi berkat Dengan kita bisa berkomunikasi Dimulai dari Keluarga mungkin Dimulai dari lingkungan Kalangan kerja Ataupun Ya Bermasyarakat pada umumnya Dan percaya semua kita Diberkati malam hari ini Dan Malam hari ini Kita akan tutup Mari Sama-sama sekali lagi Saya ajak kita berdoa Dan akan terima berkat Tuhan Mari satukan hati Tuhan Yesus Terima kasih Buat malam hari ini Kami belajar Sesuatu yang luar biasa Sesuatu yang sangat sederhana Berbicara mengenai Bagaimana kami berkomunikasi Berbicara Menyampaikan pesan Mendengarkan Tuhan Dan seringkali Dalam kesibukan banyak Yang kami hadapi Kami lupa hal yang sederhana Bahwa berkomunikasi Dengan jelas Sehingga orang dapat Mengerti, memahami Mendatangkan damai sejahtera Buat banyak hal Memberikan jalan keluar Buat banyak hal Roh kudus kiranya Kau menolong kami Sehingga hari-hari Kehidupan kami Dimana pun kami berada Kami bisa terus Berkomunikasi Membawa damai Menjadi terang Dan kemuliaan Tuhan Dinyatakan melalui Kehidupan kami Di berbagai macam Bidang Apa yang Tuhan percayakan Dalam hidup kami Sehari-hari Terima kasih malam hari ini Kau berkati Coach Tuhan Arianto Kandani Yang sudah memberkati Juga Pak Johnny Kandano Yang sudah menjadi moderator Dan semuanya Kami yang hadir Baik melalui Zoom Maupun melalui channel Youtube Dan sebentar Sebelum kami beristirahat Memasuki minggu yang baru Kami akan terima Berkat Tuhan Mari buka hati kita Kita berkat Terima berkat Tuhan Bersama-sama Kiranya berkat Daripada ala Bapak Di dalam anak yang tunggal Tuhan dan jurus Nama kita Yesus Kristus Pengurapan Penyertaan Roh Kudus Kiranya menolong Setiap kita Hingga maranata Kita boleh bertemu Muka dengan muka Dan semua yang percaya Diberkati oleh Tuhan Sama-sama katakan Amen Tuhan Yesus memberkati Thank you Coach Sekali lagi